Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Masih bersama Mr. Aslam dalam mata pelajaran seni budaya Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Menerapkan ragam hias pada bahan tekstil Menerapkan ragam hias pada bahan tekstil merupakan salah satu budaya yang telah diterapkan oleh leluhur kita di masa lampau Batik merupakan salah satu contoh karya yang menerapkan ragam hias pada bahan tekstil Ragam hias sendiri adalah berbagai gambar bentuk hias atau motif yang biasanya dibuat secara berulang dan memiliki pola tertentu Digambar pada media seperti guci, furniture, atau kain Keindahan ragam hias penyusantara telah diterapkan hampir di seluruh seni kehidupan masyarakat Indonesia Ragam hias tidak hanya terdapat pada media kain Namun juga mencakup bangunan tempat tinggal, peralatan rumah tangga, senjata tradisional, dan sebagainya Perkembangan ragam hias pada bahan tekstil Mengalami perkembangan yang sangat pesat karena terus mengikuti mode dan tren yang terus berkembang Tidak hanya batik, ragam hias pada tekstil telah diterapkan sejak dulu pada pakaian-pakaian adat yang ada di Indonesia Berikut ini adalah beberapa contoh ragam hias pada produk tekstil yang telah diterapkan pada beragam adat yang ada di Indonesia Ragam hias pada bahan tekstil banyak dipengaruhi oleh letak geografis dan kehidupan sosial masyarakat pendukungnya Di kehidupan masyarakat Indonesia tidak akan terlepas dari kebutuhan upacara adat terutama kain tradisional Kain adat merupakan bagian dari upacara adat yang telah dipraktekan sejak zaman lampau Setiap adat memiliki kain sebagai bagian dari upacara kebudayaannya Oleh karena itu, menjaga kelestarian bahan tekstil terutama batik, tenun, dan sejenisnya Merupakan tanggung jawab kita semua yang tak lain dan tak bukan adalah bagian masyarakat besar ini Penerapan ragam hias pada bahan tekstil Lalu seperti apa konsep dan teknik penerapan ragam hias pada bahan tekstil Penerapan ragam hias pada bahan tekstil dapat dilakukan dengan cara Yang pertama ada membatik, menun, membordir, menyulam, dan melukis Bahan tekstil dibuat dengan menjalin benang pakan dan lungsi dengan beragam pola jalinan Membuat bahan tekstil bisa dilakukan dengan baik dengan alat tenun tradisional maupun modern Jenis dan sifat bahan tekstil Jenis tekstil dapat diketahui dari perbedaan jenis benang dan permukaan teksturnya Benang dapat dibuat dari bahan alam atau bahan buatan Benang katun dibuat dari kapas Sementara itu, benang sutra dibuat dari serat yang berasal dari kepongkong ulat sutra Contoh lain dari benang alam adalah kain wall yang dibuat dari blu dong dong Sementara itu, contoh bahan benang buatan meliputi dakon, poliester, dan ilon yang digunakan untuk membuat tekstil dengan jenis tertentu Contoh bahan benang buatan lainnya meliputi serat agel dan serat rami Berikut adalah beberapa jenis bahan tekstil yang biasa diberi ragam hias beserta masing-masing sifatnya Yang pertama ada katun Bahan katun memiliki sifat menerap air, mudah kusut, lentur, dan dapat disetrikan dengan temperatur panas yang tinggi Yang kedua ada wall Bahan wall memiliki sifat sangat lentur, tidak mudah kusut, dapat menahan panas, dan apabila dipanaskan menjadi lebih lunak Yang ketiga adalah sutra Sutra memiliki sifat lembut, icin, berkilap, lentur, dan kuat Bahan sutra banyak menyerap air dan memiliki rasa sejuk apabila digunakan Yang keempat ada tekstil Maksudnya adalah bahan tekstil yang umum digunakan secara komersial industri Pada umumnya bahan tekstil ini dibuat dari bahan poliester dan nilon Yang memiliki sifat tidak tahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika, kuat, dan jika dicuci cepat kering Jenis dan bahan pewarna tekstil Bahan tekstil dapat diberi warna baik dari bahan pewarna alami maupun buatan Masing-masing bahan pewarna tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda Pewarna alami dihasilkan dari ekstrak akar-akaran, daun, buah, kulit kayu, dan kayu Contoh pewarna alami misalnya adalah soga dan kesumba Pewarna alami memiliki sifat mudah luntur karena tidak tahan terhadap peparan sinar matahari Sementara itu, pewarna buatan atau sintetis dibuat dari bahan kimia Contohnya meliputi naptol dan indigosol Jenis pewarna naptol digunakan dengan teknik celup Sedangkan pewarna indigosol dapat digunakan dengan teknik celup ataupun lukis Bahan pewarna buatan memiliki sifat tidak mulai luntur dan tahan terhadap sinar matahari Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!